Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Ditemukan ada siswa dan guru terpapar COVID-19 dua SMA negeri di Kabupaten Ponerogo menghentikan pembelajaran tatap muka. Sekolah tersebut akan memberlakukan pembelajaran daring 100% selama 14 hari ke depan. Kedua SMA negeri tersebut adalah SMA Negeri 2 Ponerogo dan SMA Negeri Babatan. Di SMA Negeri 2 Ponerogo setidaknya ada 5 orang yang terpapar COVID-19 yakni 3 siswa dan 2 orang tata usaha. Sedangkan SMA Negeri Babatan ada 17 siswa. Eko Budi Santoso, Kasih SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Didik Wilayah Magetan Ponerogo menyebutkan kedua sekolah tersebut terpaksa di lockdown. Sekolah bakal melaksanakan pembelajaran daring selama 14 hari ke depan. Hal tersebut guna memutus rantai peneluaran COVID-19. Sampai saat ini sudah ada laporan yang masuk. Kemarin itu saya suruh laporan dari masing-masing sekolah terutama SMA yang saya tangani. Yang saat ini banyak yaitu SMA Babatan itu ada 16 siswa. Terus kemudian SMA 1 itu satu siswa, satu guru. SMA samping itu satu siswa. SMA samping satu guru atau tenaga pendidikan satu orang. SMA 2 itu ada lima. Ini Dewata Semua, jadi Bapak-Ibu Guru. Ada TU-nya tiga, gurunya dua. Kemudian SMA Muhammadiyah satu siswa satu. Total semua dua pulang. Kita buatkan, sementara kita buatkan edaran untuk yang kasus besar seperti SMA Babatan dan SMA 2. Untuk saat ini kita buatkan edaran untuk tidak mengadakan PTM. Selain kedua sekolah tersebut, Eko juga menyebutkan ada sekolah lain yang juga terdapat siswa dan gurunya terkonfirmasi positif COVID-19, yakni SMA Muhammadiyah, SMA Sambit, SMA 1 Ponrogo, dan SMA Sampung. Namun karena ditemukan satu hingga dua kasus saja setiap sekolah, maka diberlakukan lockdown teman satu kelas. Ega Patria, JTV Ponrogo.